bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel maestro mobil Jogja gimana kabar teman-teman semuanya semoga kabarnya baik-baik saja ini akhir pekan yang cerah apalagi long weekend buat teman-teman yang berekreasi semoga selamat sampai tujuan kunakan waktunya untuk refreshing biar gak stres menjalani kehidupan nah teman-teman sekalian di depan kita ini ada sebuah SUV dari Honda yang sangat populer di Indonesia CR-V generasi ketiga tahun 2007 2400 cc automatic transmission ini adalah CR-V yang sangat populer banyak diminati oleh masyarakat Indonesia nah dibalik laku kerasnya CR-V generasi ketiga ini kira-kira apa sih mobilnya kayak gimana sih kok banyak banget orang Indonesia yang suka nah monggo buat teman-teman yang sudah penasaran atau baru cari mobilnya yuk kita langsung merapat ke lokasi untuk lihat unitnya nah teman-teman ini unitnya tapi sebelum kesana di maestro mobil ini kita cek sedikit yuk ada Kijang Kristal tahun 97 manual ada Nissan Levina SV 2013 Matic ya teman-teman ada Forsa ada Limo Vios itu disitu tahun 2010 ada Gelen Lele ada Katana Upgrade Karibian kemudian disini ada Jock Nissan Levina yang baru dijemur nah ini juga ada pendatang baru Nissan Levina ini teman-teman tahun 2019 Matic Transmission nanti kalau unitnya sudah ready kita review ini baru diisik-isik luarnya interiornya baru di salon total oke teman-teman jadi ini ya mobilnya CR-V Bapau ini generasi ketiga tahun 2007 saya kira kalau untuk muka-mukanya ini sudah pada kenal semua kita kenalan dulu sama platnya ini nopelnya AD Boyolali rumahnya SMK nih ini untuk pajaknya masih sampai bulan 11 bulan November 2023 jadi masih cukup panjang pajaknya santai aja teman-teman kalau masanya tiba kami siap bantu ngurus pajak bantu ngurus mutasi ready insya Allah beris teman-teman siap kita bantu oke kemudian untuk muka saya kira teman-teman sudah pada familiar headlampnya sudah ada proginya ini Mika ya teman-teman sama multi reflektor kayak gini cakep kalau untuk bagian headlampnya ya dan untuk grillnya ini unik ya teman-teman meskipun dia chrome semuanya mewahnya terpancar tapi dia dua tingkat seperti ini atas ada bawah pun juga ada dan untuk CR-V ini ya supaya kelihatan SUV-nya dia mulai dari bagian bumper depan sampai ke belakang ini dibikin panel seolah-olah apa ya kayak over fender kayak tambahan daging gitu ya biar tambah berotot gitu kesannya udah ada fog lampnya juga kemudian apalagi nih teman-teman untuk kaca no retak-retak no bocor-bocor utuh teman-teman bumpernya presisi kemudian untuk pelek ini masih original dia palang lima seperti ini bannya masih bagus kita lihat dari dekat over fender ya original punya CR-V mood flap kepet roda lengkap body molding dia original ya ini tambahan daging biar tambah SUV gitu nah kurang lebih dari samping kayak gini teman-teman untuk sepion dia sewarna body sudah retrak sudah ada side lampnya juga kemudian untuk kaca disini ada chrome-nya teman-teman nah ini chrome-nya ya ini biasa Honda kalau bikin mobil ya kebanyakan ada chrome-nya seperti ini masih utuh ada telang air kemudian untuk chatnya mulus ya minus-minus lecet pemakaian seperti ini tekok dikit ini ada baretnya dikit seperti ini ya mohon gue buat teman-teman itu negotable untuk kondisi chatnya ya bisa nego bisa dibicarakan kemudian untuk bagian agak ke belakang nih teman-teman ini udah dilengkapi spoiler jadi gak bungkuk-bungkuk banget ya untuk tampilannya dari belakang kemudian untuk stop lampnya masih utuh kanan dan kiri reflektornya juga masih ada untuk kaca belakang sekali lagi no retak-retak no bocor-bocor sudah dilengkapi dengan pemanas kaca no sort pengecurutan air wiper sama wiper belakang untuk trang lidnya dia udah chrome identitas di sebelah kiri CR-V ini untuk bagian belakang daging tambahnya seperti ini nih teman-teman udah ada reflektornya juga di bagian bumper belakang kemudian untuk handle bagasi dia udah elektrik nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman kita cek dulu lipatan bagasinya ini teman-teman bisa cek disini untuk lipatan bagasinya masih utuh sehat sentosa sehat walafiat ini gak ada bekas dernya ya gak ada bekas lakanya alhamdulillah kemudian di bagian bagasi ini sih yang agak ini ya sayang ya teman-teman ini udah pemakaian ya ini teman-teman ada beberapa permukaan yang lupas gitu kemudian untuk partisi bagasi utuh interior bersih ya seperti ini warnanya beige ya dalamnya kemudian kita samping ke kiri teman-teman ini untuk sistem pengisian ban bakar dari sebelah kiri ini utuh ya teman-teman bodinya lempeng kita cek kalengan bodinya nah itu tadi teman-teman untuk eksterior si RV-nya insyaallah mobilnya bagus teman-teman eksteriornya OY kemudian catnya silver mulus lecat pemakaian bodinya kaleng oke teman-teman untuk interior kurang lebih seperti ini kita mulai dulu dari bagian door trimnya dulu untuk door trimnya dia two tone atau dua warna secara umum warnanya hitam di bagian atas dan beige di bagian bawah untuk bagian atas ini ada stiker wood panel wood panelan gini ya jadi untuk tampilannya jadi lebih menarik kemudian untuk fitur sudah full power window ada tombol central locknya juga teman-teman nah seperti ini kurang lebih dan untuk door trimnya sudah ada door pocket sama cup holdernya serta speaker estetik di bagian door trimnya oke kita masuk ke ini interiornya ya mewah ya teman-teman untuk dashboardnya tampilannya seperti ini isi AC utuh ya teman-teman mulai dari yang kiri yang tengah kemudian yang bagian driver ini utuh AC-nya tentu saja dingin teman-teman untuk urusan entertainment ini head unitnya pioneer double din jadul ya teman-teman dan untuk panel AC dia seperti ini sudah digital semi digital ya meskipun ada putaran-putaran kompornya di tengah sini di pojok maksud saya kemudian untuk shifter dia seperti ini ya twice personal maksud saya karena ini matic jadi seperti ini kemudian kita pindah ke bagian steer steer-nya palang 3 masih original double airbag oke kemudian untuk bagian instrument cluster atau speedometer teman-teman bisa cek disini untuk electrical alhamdulillah normal function ya teman-teman dan untuk indikator pintu masih OY kemudian takometer speedometer dan sebagainya masih sehat walafiat kilometernya 192.000 ini mobil tahun 2007 ke 2023 hmm 16 tahun kilometernya 192 kurang lebih setahun 12.000 kilometer teman-teman bukan angka yang gondrong ya nah kemudian untuk bagian dashboard kiri depan ini ada laci dashboard tingkat 2 ya teman-teman jadi ada 2 penyimpanannya ini mengingatkan saya dengan kijang innova gitu ya yang laci dashboard atas bawah cuman CRV bisa mengemas laci dashboard dengan lebih mewah tentu saja teman-teman kemudian kita naik ke atas untuk bagian plafon teman-teman bisa cek disini plafonnya masih bagus mulus bersih lampu plafon orisinil oke untuk bagian jok tentu saja CRV 2400 cc sudah menggunakan jok kulit nah kemudian untuk bagian konsol tengah ini juga gak kalah menarik nih teman-teman ya ini ada cup holder ada laci penyimpanan tertutupnya 2 dan ini gede banget nah kurang lebih seperti ini gede ya teman-teman oke seperti itu kemudian apalagi nih teman-teman kita cek ke belakang yuk teman-teman kabin belakangnya kayak gimana ya untuk kabin belakang kita mulai dari door trimnya sudah disenadakan dengan yang depan door trimnya two tone atau dua warna ada stiker-stiker wood panelnya kemudian ada door pocket ada cup holder ada speaker estetik kemudian untuk bagian ini nih teman-teman punggung jok depan masih bagus kemudian untuk bagian belakang sama jok kulit seperti ini alhamdulillah warnanya beige dan cerah sekali nih teman-teman alhamdulillah mobilnya bersih sehingga menghadirkan suasana interior yang mewah bersih dan nyaman dikendarai untuk interiornya insyaallah oh yeah oh yeah teman-teman sudah elektrik mirror dan juga retract teman-teman nah spionnya lipat sendiri nih oke kita lanjut ke ruang mesin nah teman-teman ini ruang mesinnya si arfi kami tapi sebelum kesini kita cek dulu untuk bagian lipatan kap mesinnya lipatan kap mesin tentu saja teman-teman bisa cek disini ini alhamdulillah untuk lipatan kap mesin masih utuh ini gak ada indikasi tidak ada indikasi tabrak depan masih utuh afron bullhead atas dan lain sebagainya sampai ke bawah teman-teman alhamdulillah masih utuh kemudian untuk ruang mesin ya seperti ini teman-teman bisa lihat disini ruang mesinnya CR-V generasi ketiga CR-V bakpao ini yang mesin 2400 cc iv-tech 4 silinder injeksi transmisi otomatik penggerak roda depan ini meskipun mesin 2400 cc dengan teknologi iv-tech dari Honda ini bisa melaju di kalau pengalaman saya pribadi teman-teman itu 1 liter 8 kilo teman-teman 1 liter 8 kilo kalau luar kota insya Allah bisa 1-10 itu bisa teman-teman apalagi di tol tapi tentu saja untuk konsumsi ban bakar nanti disesuaikan sama pengemudi sama trafik jadi beda orang beda kondisi trafik biasanya konsumsi ban bakarnya beda ini berdasarkan pengalaman saya pribadi 1 8 itu teman-teman untuk mesin insya Allah kalau paham kami sejauh pengamatan kami tidak ada malfungsi mesinnya sehat metiknya juga sehat nah monggo buat teman-teman yang mungkin penasaran sama unitnya dan tidak punya background otomotif misalnya tidak paham mobil-mobil teman-teman boleh ngecek unit bawa mekanik bawa care master bawa inspector monggo silakan boleh teman-teman oke teman-teman jadi demikian review singkat dari kami terkait salah satu stok kami CRV gen 3 CRV bakpao tahun 2007 2400 cc transmisinya otomatik buat teman-teman yang sudah penasaran sama mobilnya monggo bisa langsung merapat ke TKP untuk unitnya sendiri ini kita tawarkan di angka 115.900.000 rupiah masih bisa nego buat teman-teman yang mau cash nah negonya langsung ke nomor berikut ya ini pak bosnya langsung di 0851 0085 9298 ini buat goyang-goyang harga dan buat teman-teman yang mau kredit cariah juga bisa berikut untuk simulasi kredit cariahnya teman-teman bisa cek di layar ini untuk simulasi angsurannya nih teman-teman ini uang mukanya angsuran 321 tahunnya sekian ya kemudian untuk area yang sudah tercover untuk kredit cariahnya teman-teman bisa cek di layar ini untuk wilayah DIY dan sekitarnya aman lah ya teman-teman kalau perlu di pause teman-teman videonya biar tambah proper gitu nontonnya oke teman-teman buat teman-teman yang sudah tercover untuk wilayah kreditnya monggo bisa langsung ajukan saja untuk kredit cariahnya oke mungkin itu dulu teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini seperti biasa apabila ada informasi yang keliru atau kurang minta tolong dikoreksi dan ditambahkan di kolom komentar sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati